Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini saya akan mereview pemakaian dari charger multifungsi Ada 8 port dan 1 buah port eksternal Jadi ada 9 sebenarnya totalnya ya Dan mereknya disini Ma'an Bacaannya kayak gitu ya tulisannya Dianba nomor 1 seperti ini Terus bagian pinggir boxnya Spesifikasinya input voltage 110 sampai 220V AC Output voltage 5V Maximum currentnya 25A Untuk totalnya ya Total keseluruhan portnya Untuk PD power ini metode fast charging yang baru Kalau gak salah power delivery charge Kalau gak salah ada PDC seharusnya PD power 22W maksimal Maximum portnya 5,1V dan 5A Terusnya ukurannya yang ini yang paling bawah Dan ini adalah bagian-bagian dari alat Atau tombol-tombol yang bisa digunakan Nah ini cara penggunaan ya Ini cara penggunaan Apa ini Oh fungsi button-buttonnya disini Untuk mengaktifkan Export sama Apa ini itu Ada mode slipnya juga berarti Sama kecerahan Ini Dan tidak ada Boxnya ini apa Bukan boxnya Manual box Itu gak ada Untuk bentuk Kabel charge-nya seperti ini Yang saya dapat Kayak input charger printer Terus Untuk colokan listriknya Ini yang US Bukan yang Euro ya Kalau yang Indonesia ini seharusnya Euro Jadi harus ada tambahan converter Kayak gini Nah ini tambahan converternya ini Nah Kayak gini Tambahan converternya Terus untuk alatnya sendiri Ada 8 port 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini yang biasa Kalau gak salah Ini maksimum 1 ampere atau 2 ampere Ini kalau gak salah ya Ini tergantung Handphone-nya juga Kalau yang quick charge Ini 2 ampere ini Ini 1 ampere-an 1, sekian Kalau gak salah Yang ini quick charge 3.0 Ini 2 ampere-an 2 ampere ke atas Nah yang Power Delivery Charge 20 watt Disini Tertulis 20 watt Yang C To C Atau C To Lightning Terus ada tombol Pemilihan Pemilihan menunya ini 2 Soket eksternal Jika ingin dibuat untuk Penghancur short Kalau gak salah Intinya ini bisa Buat Reparasi Handphone Atau perangkat elektronik Yang lain Jadi Fungsinya ini banyak Terus ini layar Layarnya Bagian belakang Kayak gini Kalau saya lihat Ini tidak ada Kipas ya Jadi Tidak ada bunyinya Memang Kalau untuk panasnya Selama saya menggunakan Itu hanya anget aja Dan soket Di bawah ini Adalah Apa namanya Kayak empuk gitu Bantalan Bantalan namanya Nah Langsung aja Kita coba ya Tinggal dipasang Seperti ini Pasangannya Agak gini aja Lalu Tinggal sambung Ke listrik Belen Oke Mana aku gak nyala Sebentar Saya cek Colokannya Belum dipencet Oke Nah Tampilannya Seperti ini Ini tampilan awal Ada Berapa Ada delapan Ini ya Ada delapan Mulai dari A F Sampai BD Terus QC Yang quick charge Maksud saya Power disk Serinya ini juga Anu Juga ada di atasnya Quick charge Terus Kalau saya tekan A Ada tegangan D plus Dan D min nya Terus Jam Menit Detik Ini untuk Ampere ya Untuk kode Apa namanya Tadi Kode portnya Ini A Ini untuk Milih ampernya Disini Dan Biasanya Kalau dirubah ke B Itu datanya Tidak Tersimpan Setahu saya Tidak Tersimpan Terus indikator Baterai Harus Daya Sama Tegangan Jadi jika Ingin cek Kapasitasnya Harus Diamkan Seperti ini Di port A Ya sudah A aja Nanti yang akan Dihitung Kalau dipindah Ke B Biasanya Terhapus Terus Untuk Merubah Kecerahan Tekan Dua-duanya Tahan Tekan Dua Tahan Lepas Nah ini Bisa diatur Kecerahannya Bisa diatur Terus Kalau ditekan Lagi Akan ada Mode Sleep Kalau sleep On ini Jika Tidak digunakan Tidak ada Port yang Tersambung Atau tidak Digunakan Baik Yang Wireless Charger Disini ada Wireless Charger Nya juga Wireless Charger Cuma Tidak Tampil Di Ini Di Apa Namanya Di LCD Tidak Tampil Ini Wireless Charger Di Bagian Atas Kalau Sudah Tidak ada Beban Beberapa Menit 10 Menitan Kalau Tidak Salah Ketika Kosong Semua Bebannya Baru Layarnya Ini Mati Nah Kalau In Mati Mode Sleep Cukup Ke Menu Ini Lagi Tekan Tombol 2 Kan Tadi Sudah Off Ini Kalau Untuk Menguangkan Kembali Nah Seperti Itu Dan Ini Adalah Menunya Seperti Ini Yang Quick Charge Sama Yang Power Delivery Charge Terus Apa Lagi Kita Coba C Tegangan Disini Rata Rata 5,3 Coba Yang Kita Coba Yang KWC 5,17 Ada Perbedaan Mungkin Ini Harus Dikalibrasi Ulang Coba Pakai Yang Relief Yang Baru Nah 5,3 Sekian Ya Sama Hampir Tiga Juga Ya Nah Ini Sama Ya Memang Alat Kukul Itu Beda Beda Jadi Pastikan Alat Ukurnya Benar Jika Ingin Membandingkan Sesuatu Atau Alat Ukurnya Minimal Lebih Dari Satu Supaya Bisa Dibandingkan Ada Selisih Berapa Seperti Itu Terus Yang Charge 5,1 Ya Sama Aja Ini Lomak 5,2 Masih Ada Perbedaan Kalau Yang KWC Bukan KWC KWC Kalau Yang Relief 5,9 Hampir 5,3 Lebih Benar Ini Oke Kita Coba Tes Berbannya Pakai Demi Load Seperti Biasa Set Ke 1 Amper Ini Saya Coba Port Karena A dan F Ini Sama Aja Ya Sudah Pakai Yang Ini Yang F Ya 1 2 3 Yang F Ini Kau Gak Kau Baca Nah Dan Miload 1 Amper Amper Ini Yang F Terus Saya Ubah Ke 2 Amper Jadi Memang Maksimal Ini Portnya Kalau Yang Bukan Big Charge Dan Power Delivery Charge Itu 2 Amper Maksimal Bisa Ya Terus Yang A Coba Lagi Nah Lihat Anda Yang A Hampir Hampir 1 Amper Ini Mungkin Karena Soketnya Juga Tadi Soalnya Agak Kurang Pas Nah Ini Kalau Pas Tadi Naik Kalau Sudah Pas Ini Ya Kalau Bener Soketnya Memang Bener 2 Amper An Kalau Yang Quick Charge Nah Ini Tegangannya Bisa Kita Coba Aja Yang 1 Amper Dulu Jangan Yang 2 Amper 1 Amper Dulu Oke 1 Amper Lebih Ya Tegangannya 5 Volt Kalau 2 Amper Langsung Angkat 2 Amper Dia Nah Untuk Yang PD 20 Watt Ini Yang Gak Bisa Dicoba Gak Ada Swaget Saya Dan Untuk Apa Ya Untuk Ngecharge Handphone Mana Kabel Data Ini Bentar Saya Ambil Kabel Data Dulu Ya Nah Ini Kabel Datanya Kita Coba Yang Quick Charge Karena Yang Ada Ini Hanya Ini Sama Yang A Yang PD Ini Pasti Bisa Lain Sampai Bisa Bisa Aman Kita Coba Charge Ini Berapa Persen 73% Yang Big Charge 1 Ampere Lebih 6 Watt Karena Sudah Terisi 73% Coba PB 98% Ini Yang Biasa Nah Hampir 1 Ampere 1 Ampere Lebih Jadi Enaknya Charger Yang Multifungsi Merak Smooth N Ini Kan Smooth Ringkas Kelebihannya Itu Ringkas Dan Ada 8 Port Charge Jadi Sudah Lengkap Semua Hanya Sebesar Ini Kalau Dibandingkan Dengan Redmi 7 Jadi Tidak Perlu Bawa Banyak Charger Lagi Tinggal Bawa Kabelnya Aja Kabel Kan Ada Yang Pendek Ada Yang Panjang Beli Yang Pendek Aja Dan Ringkas Ada Yang Apa Namanya Ini Ada Wireless Charging Bisa Standby Ada Mode Sleep Ada Mode Sleep Kecerahan Terus Bisa Menggunakan Power External Maksudnya Bukan Power External Kabel External Kayak Probenya Oscilloscope Untuk Bypass Baterai Bisa Bypass Baterai Menggunakan Catu Daya Baterainya Juga Bisa Sebagai Catu Daya Pengganti Baterai Lainnya Maksud Saya Dan Untuk Merubah Exit Exit Disini Kita Harus Tekan Tombol Yang Atas Kalau Gak Salah Kurang Lebih 5 Detik Tadi Di Manual Kayak Gitu Ya Nah Maka Akan Berubah Ke Port Yang Ini Tapi Masih Bisa Nge-charge Hanya Berubah Tampilannya Aja Berarti Ini Indikator Untuk Yang External 5V Amperenya Ini Dan Ini Amperenya Besar Juga Ya Gak Kayak Ini Gak Kayak Yang Port Charger Kalau Keluar Tekan Tombol Bawah Kalau Gak Salah 5 Detik Juga Maka Akan Keluar Kalau Hanya Tekan Tombol Bawah Nah Akan Ke Ex Ke External Sama Aja Berarti Kalau Close Berarti Sumpah Masih Di C Disini Jika Tekan Tahan Baik Atas Maupun Bawah Maka Akan Kembali Ke Menu Awal Wah Ini Cocok Sekali Jadi Kalau Berpergian Cukup Bawa Ini Aja Sama Kabel Nya Sudah Ini Satu Paket Mau Handphone Apa Aja Bisa Yang Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Bahas Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh